Godaannya itu, kita mendapat data-data sensitif gitu mas. Susahnya gitu, misalnya kalau kita simpan ataupun kita menyalai aturan ya kan. Kayaknya kalau dilihat kayak sayang gitu. Hasilnya itu, godaan-godaan terberat gitu mas. Ini kayaknya kalau dijual gede juga nih. Iya gitu kan. Atau kalau data ini aku eksploitasi sendiri juga lumayan. Iya, itu hasilnya. Tapi gak pernah kan? Gak pernah dong. Karena itu melanggar hukum ya. Jangan, jangan-jangan gitu. Bincang seru bareng anak IT. Hanya di TalkBox. Halo Sobat Digital. Kembali lagi di episode terbaru dari TalkBox. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan seorang narasumber yang tentunya gak kalah kece dari episode-episode sebelumnya. Siapa sih narasumber kali ini? Yuk langsung aja kita kenalan dengan sosoknya. Halo Kak. Halo. Apa kabarnya nih? Baik banget. Oke. Kita kenalan dulu ya sama Sobat Digital di luar sana. Namanya siapa? Dan saat ini profesinya sebagai apa sih? Perkenalkan, nama saya Danawan Molana. Saya biasa dipanggil Avan. Saya saat ini tuh sebagai penetration tester offensive security di Punggawa Cyber dari Juk Solution. Nah, tadi pen-tester ya. Pen-tester di bagian offensive security. Itu nanti kita kulik-kulik aja ya. Offensive security itu sebenarnya apa sih? Oke. Mas Afan. Kalau boleh tahu nih. Day-to-daynya itu ngapain aja sih sebagai petester. Terutama tadi di bagian offensive security gitu. Ya. Day-to-daynya itu kita itu ditugaskan untuk mencari celah gitu ya. Untuk mencari celah di berbagai produk yang dari perusahaan saya itu kan vendor. Kita dikasih klien itu produk-produknya kita disuruh cari celah. Biasanya itu dari web, dari aplikasi, dari network juga gitu. Infrastruktur. Kita dikasih tanggung jawab gitu. Untuk mengamankan ya. Dari produk-produk si klien perusahaan saya itu gitu. Oke. Berarti disuruh kayak screening mencari celah-celah. Iya. Nah, tadi juga sempat disebut tentang offensive security. Itu sebenarnya apa sih Mas? Offensive security itu dia tim penyerang ya. Kalau diberatkan itu kan kalau di dunia security itu ada namanya Red Team, Blue Team, terus ada Purple Team. Nah, Offensive security itu masuk di dunia Red Team. Dunia kita yang menyerang gitu. Kalau Blue Team itu yang bertahan gitu. Jadi kita intinya sebisa mungkin mencoba simulasikan penyerangan terhadap sistem yang kita diberikan gitu. Oke. Iya. Tapi ya bisa jadi kita kayak sentuh relit cash aja lah. Ibaratkan itu. Bukan pura-pura lagi gitu. Emang nyerang ya? Iya, emang nyerang. Nah, Mas Afan. Boleh di-sharing nggak ke Sobat Digital? Awal mula bisa tertarik ke dunia IT itu gimana sih? Awal tertarik dunia IT ya, tapi lebih ke security mungkin ya. Oke boleh. Itu berawal dari game, Mas. Dari game? Iya, dari game. Dari class of clans dulu. Kan waktu viral-viral main-main game gitu. Itu tergoda sama web penipuan gitu Mas. Itu waktu itu... Tergoda itu maksudnya jadi korban? Iya, jadi korban. Perban semacam pising kali ya? Atau gimana? Iya, waktu itu tuh nggak tahu soal pising apapun itu. Pokoknya itu ada web gitu kan, tergoda saya klik. Ternyata kok nggak lama COC saya itu, akun game saya itu ada yang retas gitu. Kok nggak bisa masuk gitu kan? Nah, akhirnya klik-klik di Google, browsing-browsing gitu kan. Ternyata, oh aku kena pising gitu. Ya udah, dari situ tuh coba tertarik gitu kan. Jadi tertarik belajar, belajar apa itu pising malah. Jadi kayak ketagihan itu. Oh kayaknya keren juga main-main kayak gini gitu. Back to tadi yang aku sebutin ya. Di LinkedIn udah wisuda tahun 2022, tapi pengalaman udah banyak. Ini apakah Mas Afan ini menitik karirnya itu dari sejak kuliah? Atau gimana sih? Kalau menitik karirnya sendiri itu sejak SMK malah. Wah, oh bisa? Boleh di-sharing dong? Ya, sejak SMK ini tadi, dari belajar-belajar kayak gitu. Terus sampai malah bahkan itu sampai pernah sakit, jatuh sakit tipis itu. Gara-gara sanggin belajar-sanggin semangatnya begitu. Ke warnet setiap hari, begitu-begitu. Terus ada lah beberapa proyek tawaran dari situ. Terus waktu itu kan masih freelance gitu. Belum ada kontrak. Malah jadinya itu kayak, Oh hobi gue ternyata menghasilkan. Menghasilkan gitu kan. Ya udah akhirnya keterusan malah sampai sekarang gitu. Berarti berawal dari tadi prasaran. Iya. Kemudian mungkin belajar otodidak kalian di warnet. Bener nggak? Iya. Kemudian dapat proyek kecil-kecilan secara freelance. Nah, pada saat itu boleh dikasih tahu nggak sih kayak belajarnya itu sendirian? Dalam artian berjuangnya sendirian atau ada temen lainnya nih? Mau kasih tahu juga. Pertama itu sendiri. Nah, ternyata itu waktu itu kan saya masih main Facebook lah. Main Facebook, social media. Ternyata itu ada komunitas-komunitas tertentu yang emang main gini juga gitu. Akhirnya ikut-ikut gabung. Akhirnya temennya itu banyak itu kan dari social media. Dari itu kita malah tambah belajar banyak gitu. Akhirnya jadi sharing-sharing. Akhirnya jadi nambah ilmu, relasi juga. Jadi apa, sekarang kerjaan saya itu dari kebanyakan temen social media juga gitu. Dari satu komunitas. Berarti koneksinya ya? Koneksi dari sana ya? Iya. Kalau komunitas yang saya dirikan itu, dia tergolong masih baru. Masih dua tahun, tiga tahun lah sekarang. Jadi itu dulu saya kan regionalnya kan Tegal. Tinggal di Tegal gitu. Nah, saya itu pengen punya temen yang emang satu jalan ataupun emang satu visi lah ya. Orang-orang security gitu. Kan susah nyarinya gitu kan. Nyoba bikin komunitas. Nah, ternyata malah banyak yang mau gabung. Itu ternyata di kota saya itu banyak yang tertarik di dunia kayak gini. Berarti itu kebanyakan mahasiswa umuran SMA ataukah sama-sama mahasiswa? Atau memang siapa aja itu bisa gabung di situ, Mas? Yang di komunitas yang baru ini? Oh iya. Siapa aja itu bisa gabung malah. Ada yang sekarang itu kerja di Jakarta itu banyak. Yang udah lulus kuliah terus. Yang SMP pun ada yang SMP. Kegiatannya itu gathering, sharing session. Bahkan sering ngadain seminar juga gitu. Kan sekarang udah bekerja bersama perusahaan dong ya pastinya. Kalau boleh tau, awal mula bisa berkarir di perusahaan ini sebagai pentester itu gimana, Mas? Awal mula itu pertama diajak temen aslinya. Diajak temen? Iya. Diajak temen itu maksudnya kan temen itu lagi butuh ini di perusahaannya butuh pentester juga. Kebetulan itu saya waktu itu mau habis kontrak juga di perusahaan yang lama gitu. Ya udah saya ikut lah langsung gitu. Makanya itu dari komunitas itu kayak enak lah kalau ikut komunitas aja lah jadi banyak relasi, banyak temen gitu. Koneksi, koneksinya itu bener-bener terasa gitu. Dan ngebang-bang tentunya. Iya. Nah sekarang kan sudah bekerja secara kontrak nih perusahaan. Berarti yang freelancenya itu ditinggalkan atau tetep lanjut nih Mas? Tetep lanjut dong. Tetep lanjut. Gimana bisa seimbang antara kerja yang contracted sama freelance? Ya karena kita itu masih satu kelihatan sih ya. Kayak di dunia kerja jadi pentester, di dunia freelancenya itu kita jadi bug hunter lah istilahnya begitu. Jadi misal kalau bug hunter itu setiap malam ataupun setiap weekend gitu setiap ada waktu luang lah. Yang penting di luar di jam kerja gitu. Jadi kita karena memang satu awalnya itu dari hobi, jadinya itu nggak ada rasa beban gitu Mas. Nah tadi disebut di kantor itu sebagai pentester, kalau freelancenya itu sebagai bug hunter. Itu sebenarnya sama atau dua hal yang berbeda sih Mas? Aslinya itu dua hal yang berbeda kalau secara kalau secara apa namanya secara teorinya tapi kalau secara teknikalnya mungkin hampir sama gitu ya. Tapi kan misal kalau pentester dia itu masih bertanggung jawab misal ada dikasih skop-skop tertentu yang nggak boleh diuji gitu. Terus dia harus membuat sebuah hard dokumentasi ataupun report yang memang benar-benar sesuai dari permintaan kayanya gitu. Nah kalau bug hunter itu dia biasanya itu kan juga nggak terikat gitu kan kita terserah mau kita ngelakuin uji kamarnya itu kapan gitu kan. Makanya itu kadang orang itu mikirnya pentester sama bar hunter itu dua hal yang sama gitu. Aslinya berbeda lah tapi ya nggak terlalu jauh lah gitu. Oke, serupa tapi sama kali ya? Iya. Oke. Nah biasanya Mas apaan ini apa sekehendaknya nyari ke celah-celah sendiri atau mau gue ada bug bounty nih? Kalau bug bounty itu sendiri saya tuh aslinya ikut platform. Oke. Ikut platform itu tergantung kan kalau memang di dunia peluang. Misal kalau kita main bug bounty di platform gitu ya kita pertama report gitu. Satu kali report kita di ACC ataupun valid report kita itu biasanya nanti habis itu banyak invitant yang sifatnya itu private, private program gitu. Oke, enaknya gitu. Karena udah terbiasa juga kali ya, nggak udah sering beraktifitas di platform tersebut. Makanya ada invitation buat kayak, coba dong Pentest atau nyari bug di platform kami gitu kan. Oke. Sekarang aku perasaan tadi kan kayaknya perjalanannya kayak mulus-mulus aja gitu. Mungkin ada tantangannya juga ya yang nggak diceritakan. Sekarang aku pengen Mas Afan di sini blag-blag kan cerita. Tantangannya menjadi seorang play tester terutama berkarir di bidang cyber security ini. Itu kayak gimana sebenernya? Tantangannya itu sebenernya yang pertama itu dia harus selalu up to date yang pasti. Up to date. Iya. Maksudnya nggak kayak kerjaan-kerjaan. Maksudnya kayak monoton gitu kan. Kita emang diwajibkan selalu belajar setiap hari. Jadi kita itu kerja sambil belajar aslinya gitu. Belajar teknologi yang baru apapun yang baru misalnya kayak website gitu kan. Dulu kayak HP doang. Sekarang jenisnya itu banyak. Kita di pentester itu dituntut harus belajar teknologi baru juga gitu. Apa yang mau kita uji itu. Nah terus yang keduanya itu soal godaan sih Mas. Kalau pentester. Nah godaannya itu kan kita pegang. Misal proyek gitu dari perusahaan gitu kan. Ya misal contohnya perbankan ataupun apa gitu kan. Kita yang pasti kan kita menguji gitu kan. Godaannya itu kita mendapat data-dataan sensitif gitu Mas. Susahnya gitu. Misal kalau kita simpan ataupun kita menyalai aturan ya kan. Kalau kayaknya kalau dilihat kayak sayang gitu. Hasilnya itu godaan-godaan terberat gitu Mas. Jadi kayaknya kalau dijual gini juga nih. Iya. Atau kalau data ini aku eksploitasi sendiri juga lumayan. Iya itu hasilnya. Tapi nggak pernah kan. Nggak pernah dong. Karena itu pelanggar hukum ya. Iya. Jangan-jangan. Jangan-jangan gitu. Oke. Nah Mas. Tadi tantangannya. Sekarang serunya berkarir di bidang cyber security sebagai pentester itu apa nih? Serunya itu kita tadi. Kita bisa bekerja sambil belajar gitu Mas. Bekerja sambil belajar. Iya. Jadi kita emang belajarnya itu nggak stop. Iya. Kita juga ada challenge sendiri. Ketika kita misal ngelakuin penetrasi testing gitu di suatu aplikasi. Terus aplikasinya kan seolah-olah kita ih kayaknya sulit banget gitu kan. Kita udah berapa hari sampai berminggu-minggu kita nyoba eksploitasi ternyata nggak dapet-dapet. Nah ketika dapet kita itu ada kayak rasa achievement sendiri gitu. Wah. Kuas gitu. Wah bisa jebol ini. Bisa gini-gini itu kayak jadi rasa bangga gitu. Tentunya ya. Nah sekarang aku agak mundur dikit nih. Tadi katanya sebagai pentester itu perlu yang namanya up to date. Iya. Sekarang yang lagi up to date banget di bidang cybersecurity itu apa? Up to date banget sekarang ya. Yang lagi hangat-hangatnya di bidang cybersecurity gitu. Kalau sekarang itu mungkin malware analis ya Mas. Waduh. Apa tuh? Malware analis itu kayak orang yang bertanggung jawab ataupun yang ngelakuin uji-uji riset ataupun meneliti sebuah malware gitu. Kan sekarang itu kan banyak kasus terjadinya kebocoran data dari perusahaan yang kebanyakan dari malware itu. Iya. Kalau ransomware termasuk mana? Iya itu termasuk juga ransomware. Yang kemarin sebut rame itu ya? Iya. Itu ransomware jenis malware ya. Banyak jenis malware. Oke. Nah sekarang aku pengen dong dengan pencapaian yang sudah Mas Avan sebelumnya, sudah menitik karir sejak dini. Ada ga sih tips buat temen-temen seperti kita di luar sana buat menitik karir di bidang IT sedari dini? Kita ada keniatan dulu yang pertama ya kan ya. Keniatan. Terus juga jangan setengah-setengah gitu Mas. Biasanya itu kalau orang, kita ketika belajar gitu, belajar sesuatu ketika udah kayaknya di tengah-tengah itu kita stack, stack terus. Itu kita pindah ke bidang lain gitu biasanya gitu. Nah kita coba aja gebut terus ataupun fokus. Iya fokus. Fokus ke satu hal gitu. Fokus ke satu hal, terus kita juga harus jangan menyendiri gitu. Kita masih punya temen yang emang belajar di dunia-dunia kayak gini juga gitu. Jangan berjuang sendirian. Iya. Ikut ikut komunitas lah, ikut nyari temen, nyari gini. Nah biasanya itu karena kebanyakan orang-orang yang belajar kayak gini tuh susahnya di dunia karir mentoknya itu karena dia ga punya temen, ga punya relasi. Karena dia tuh biasanya yang orang itu kan bisa dikatakan no life lah gitu ya Mas. Itu susahnya begitu. Tapi kalau pengen berkarir di bidang IT, dari sini tuh tentu saja terutama gitu ya. Jangan jadi no life gitu. Iya. Oke. Nah Mas Afars katanya tadi punya komunitas. Caranya gabung di komunitasnya Mas Afars gimana? Cara gabung sendiri itu kemarin baru aslinya baru pendaftaran member baru sih. Kemarin tapi mungkin nanti ada pendaftaran lagi lah. Ya itu di sosial media apa gimana pendaftaran? Ada di websitenya di tegalsec.org. Tegalsec.org. Nah itu nanti temen-temen boleh nih dipantengin. Biar punya komunitas nih ya kan. Biar bisa belajar barang-barang. Siapa tuh nanti ada sesi gathering dan yang ngasih materi atau sharing-sharing ilmunya Mas Afans sendiri. Oke. Nah sempat digital Mas Afans thank you banget sudah sharing-sharing di sesi talkbot kali ini. Banyak banget nih insight-insight tentang cyber security yang sudah dibagikan. Semoga temen-temen di luar sana yang pengen banget berkarir di bidang ini juga bisa menitik karir dan juga jejak-jejak yang sama nih. Seperti tadi bergabung dengan komunitas ya kan. Jangan berjuang sendirian. Fokus dan terutama tadi niatnya. Iya. Dan tentunya kalau belajar jangan sampai cuma terfokus sama yang otoridak aja. Belajar juga sama mentor. Ya. Khususnya di atibox sendiri Mas. Di atibox sendiri ada kelas cyber security yang tentunya bakalan dipandu oleh seorang mentor yang berpengalaman. Nah kalau misalkan sobat digital penasaran gimana sih kelasnya? Boleh banget daftar langsung di atibox.id. Nah terima kasih sobat digital yang sudah mantengin sesi TalkBox dari awal sampai akhir bersama aku dan juga Mas Afans. Thank you banget. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini supaya kamu gak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia IT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.